Nah, mana yang lagi mainan karat nih? Itu apa? Atma, itu apa namanya? Red Oh, warnanya Warnanya apa itu? Kuning, iya Tadi Mbak Putri warna apa itu Mbak Putri? Red Iya Mbak Putri memakai bahasa Inggris untuk mengenal warna Sekarang lagi main Mengareti Botol Kok mengareti botol ya? Kita tanya dulu ya sama Bu Yanni Kenapa kok anak-anak itu kok mainannya Mengareti botol ya? Bu Yanni kok mainnya Mainan karat kayak gini nih kan Kayaknya biasa banget gitu loh Ini tujuannya apa ya? Bermain karat Sepertinya kebele ya ini ya Biasa ya Oh iya Salah satunya untuk melatih Anak-anak Membedakan warna Mengenal warna Tadi yang warna merah mana? Mana yang merah? Ini Oh ini tuh merah ya Putri? Ada lagi Merah Selain merah Selain merah Ada warna apa lagi? Selain merah ada warna apa lagi? Selain anak-anak mengenal warna Selain anak-anak mengenal warna Di karatnya ada tiga warna Merah Hijau Dan Kuning kecoklatan Green Atau hijau Selain itu anak-anak Kita lakukan untuk melakukan kekuatan Jari tangan dan Kekuatan persendian tangan Secara Mereka harus Melibarkan karetnya Supaya karetnya bisa masuk Dalam botol seperti ini Nah Memang terkadang Bagi anak terasa sulit Tapi Ini memang untuk menghati mereka Supaya lebih Bisa Meluncurkan kekuatan jari-jari tangannya Supaya nanti Ketika dia siap untuk belajar menulis Jari tangannya sudah mulai Jadi Keliatannya supele ya Mainnya cuma dengan karet Kayak gini Ternyata Ada Ini Tujuannya adalah untuk Melatih jari-jari tangan Dan pergelangan tangannya ya Dan sekalian juga Mengenal warna Ternyata ya Jadi Sekali Menengkudayu Dua tiga pulau Oke Makasih Bu Yanni Mudah-mudahan Nanti ketika Anak-anak siap untuk menulis Anak-anak bisa Oke Makasih